Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara semua, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Diberikan nikmat umur panjang, diberikan nikmat kesehatan Diberikan nikmat iman dan islam, itu kenikmatan yang luar biasa Dan ini mengantarkan kepada perkembuan kita di Ramadan ini Di Ramadan sudah setiap saat kita, setiap tahun kita laksanakan Kita rasakan nikmatnya, kita hayati kejelaman makna di Ramadan Nah tentunya semakin tahun kita harapkan Ramadan ini semakin memberikan makna Semakin memberikan nilai tambah kepada kita Khususnya dalam kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala Jangan sampai kemudian Ramadan kita itu tiap saat menjadi pemula Kuasa pemula, pemula sepuluh Tapi kadang-kadang tentunya bisa selalu meningkatkan kapasitas kita Dalam beribadah ketakwa kita kepada Allah dan ketakwa kita kepada Allah Dan Ramadan adalah merupakan dunia Al-Quran Sebagaimana Allah sudah sampaikan bahwa syahrul Ramadan Bahwa Ramadan adalah Allah sendiri menyebutnya Merupakan bulan di mana ketakwa Al-Quran Karena itu dalam bulan ini kesempatan besar bagi kita untuk ta'amun Al-Quran Untuk berinteraksi dengan Al-Quran Sebaik mungkin, se-intense mungkin Karena Al-Quran ini bagi kita Bukannya sekedar kita baca, kita hayati Tapi adalah merupakan bajinat, merupakan pedoman penjelas bagi kita Apa yang Allah inginkan kepada sementara Al-Quran Dan Al-Quran Allah, Rasulullah menyampaikan bahwa Memang As-Siyam, Al-Quran itu dikaitkan langsung ya Dengan Al-Quran ini Jadi As-Siyam wal-Quranu kata Al-Quran Al-Quran, As-Siyam dan Al-Quran itu Dua-duanya akan memintakan syafa Nah ini satu penjelasan luar biasa dari Allah Menyukur bahwa betapa syahrul Ramadan ini dikaitkan dengan Al-Quran Dan kata Al-Quran itu Dua-duanya akan memintakan pertolongan kita pada Allah Nah karena itu ini adalah kesempatan bagi kita Untuk meningkatkan interaksi itu Karena kita insya Allah dengan membaca Al-Quran Dengan berpuasa akan menaruhkan syafa Dari dua ibadah itu Selain tentunya di Rasulullah itu sendiri Nah, diberapa semua Ini kita sebagai warga besar Sampai-sampai kesempatan ini Kita ungkapkan bersama Kita akhiri Atau kita puncak dari pelaksanaan Al-Quran Kita mengadakan Yaumul Ma'al-Quran Sehari bersama Al-Quran Yang itu diawali dengan bahasa Al-Quran Sampai insya Allah Kita hatam ya Dari kita sebagai semua Sihwitas agremika Al-Quran Salman atau keluarga besar Salman Itu kita berdoa Mereka bersama pada hari itu Kita hatamkan Al-Quran itu Insya Allah Tanggal 28 Maret ini Atau hari Kamis Kita berkumpul Atau kami mengajak semua Segenap Sihwitas agremika Salman Farisi Dan semua wali murid Untuk hadir Yang langsung maupun tidak langsung Melalui medsos Melalui media Yang kami siapkan Pada hari Kamis Mulai jam 2 Sampai sore Kita bersama Mahatama Al-Quran Ini moga-moga Menjadi Satu persaksi kita Menjadi Satu Momen bagi kita Untuk Bagian dari intrah kita Dalam Al-Quran Dan merupakan puncak dari Kesaraan kita Akan pentingnya Buasa itu Demikian Semoga semua Yang disampaikan Semoga kita bisa hadir Bersama Bersama-sama Menikmati Al-Quran Pada Yaumul Ma'al-Quran itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh